Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh... Kita ambil lagi di Hitam Putih. Yang ampun, yang benar. Maka bisa kayak gitu sih gimana ceritanya? Itu emang gue menurut gue luar biasa, itu kuasa deh. Ya Allah, tau gak sih? Bisa-bisanya ojek langganan tetangga gue itu dapet. Ojek langganan lo! Tuh, denger-dengar! Lo menang! Ojek langganan tetangga! Ojek langganan tetangga! Bukan! Gak sebuah yang ojek! Ojek langganan tetangga! Gini? Bukan tetangga gue sih. Ini apa dong? Ini sapam gue. Ada cerita tuh hembat banget ini, Mas. Ini gue dengerin juga. Mau gosip ya? Gini, ini gak gosip. Ini fakta adanya. Iya. Jadi ojek langganan tetangga aku nih sebelah ya kan. Dia itu tuh memberikan cerita inspiratif tentang si ojek langganannya itu. Oh my God. Dikirim ke CDR nih. CDR lagi bikin kontes kan ya. Gitu. Dan akhirnya ini menang. Ampaya terkaget-kaget gue juga kayak, Masa sih Nek dapet? Masa sih? Masa sih? Tuh, tuh, tuh. Ini inspiratif ini kita undang aja. Ini inspiratif kesini biar jelas. Langsung aja nih aku panggilin Bu Helen dan juga Pak Yanto. Pak Helen, Pak Helen. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Silahkan, Pak Yanto. Silahkan, Pak Yanto. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Oh, oke. Jadi, siapa ini? Jadi, Pak Yanto ini ada pemenang program CDR. Berbagi kebaikan yang mendapatkan hadiah umroh nih Mas Deddy. Dan ini Mbak Helen di sini yang merekomendasikan Pak Yanto itu sebagai panglawan sehari-harinya. Tapi bukan hanya mereka aja, masih ada dua orang lainnya yang memenangkan hadiah umroh. Yaitu ada Adipa1701 dengan hero Ma Otim. Dan Audrey Friso dengan hero Ibu Siti. Gitu. Jadi, gimana sebenarnya sebenarnya sih? Jadi, memang saya mengetahui tentang ada lomba yang diadakan oleh CDR ini. Untuk menulis tentang pahlawan sehari-hari. Sedetik setelah saya tahu tentang lomba itu, saya langsung kepikiran Pak Yanto. Memang karena sebagai tukang ojek langganan yang mengantar anak saya sekolah dan menjemputnya. Ya, buat saya Pak Yanto ini adalah pahlawan sehari-hari kami. Kalau nggak ada Pak Yanto, aduh agak dimana ya langsung ribet kehidupan. Jadi, saya langsung mengajukan Pak Yanto sebagai pahlawan sehari-hari saya. Saya menceritakan bagaimana. Jadi, dari TK ya Pak Yanto ya. Dari TK udah nganterin anak saya. Dan anak saya 12 Juni kemarin baru lulus SD. Iya. Jadi, sudah 6 tahun lebih Pak Yanto juga komit sekali. Jarang bolos. Jadi, tanggung jawabnya luar biasa. Dan buat saya sih Pak Yanto itu memang pahlawan sehari-hari buat keluarga kami. Gitu. Gak ada hal-hal yang simple itu yang jadi penting ya. Banget, banget. Pak Yanto sendiri suka dukanya jadi tukang ojek itu apa, Pak? Mungkin bisa dibagi. Terus yang ngebuat Bapak tetap semangat setiap harinya juga apa? Ya, suka dukanya pasti ada ya. Apa ya? Kadang-kadang kalau berangkat hujan pagi itu suka dukanya. Nah, selalu pernah ban kempes, saya cari bengkel jauh. Kebetulan ada orang baik, ojek lain. Menawarkan, Pak saya antar ke sekolahan. Nah, itu saya diantar. Saya lupa gak nyatat nomor kendaraannya. Saya jadi bingung sendiri itu. Jadi Pak Yanto kan kempes di bannya. Lalu ada ojek online lewat. Melihat mungkin ada anak kecil berseragam sekolah yang terlantar di pinggir jalan. Jadi si ojek online itu menawarkan untuk mengantar anak saya. Pak Yanto mengiakan. Tapi Pak Yanto lupa mencatat lab nomornya. Akhirnya Pak Yanto setelah selesai mengganti bannya, Pak, Bapak ke sekolah saya, ke sekolah anak saya itu. Jadi dia sampai nyari gurunya. Dia memastikan. Ya, anaknya sampai. Salah sudah masuk kan ya, Bu. Gitu. Ini gimana, Bu, ceritanya pas Ibu Helen tak tahu ceritanya yang bersama Bapak ini kepilih menang dan bisa umroh nih? Waduh. Gini, terus terang aja. Saya non muslim. Tapi saya tahu sekali bagaimana umroh itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk umat muslim. Dan saya juga tahu Pak Yanto belum pernah gitu umroh. Jadi makanya ketika tahu ada lomba itu, saya kan udah aduh semoga ini rezekinya Pak Yanto, semoga ini rezekinya Pak Yanto. Begitu akhirnya dikasih tahu, saya senang banget kan. Saya langsung telpon Pak Yanto, Pak Yanto ingat nggak yang saya ajak foto sama CDR? Dia ingat Bu, Pak Yanto menang hadiahnya umroh. Tapi dia nggak terlalu excited ya. Jadi kayak gimana tuh, ekspresinya pertama gimana tuh Pak? Kan sedih ya saya ya. Yaelah, kok dia datar banget ya? Tapi mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Yanto, kan mau umroh sebentar lagi ya Pak ya? Ya semoga Pak Yanto terus menjaga kesehatan sehingga nanti bisa beribadah dengan lancar ya Pak. Bisa menikmati setiap prosesnya di saat umroh nanti itu dan ketika kembali ke sini. Ya harapannya Bapak terus menjadi ya manusia yang juga bisa berbagi kebaikan. Ini kan CDR berbagi kebaikan ke saya. Saya berbagi kebaikan ke Pak Yanto. Ya harapan saya nanti Pak Yanto bisa berbagi kebaikan juga ke orang-orang lagi. Keren ya. Keren. Jadi pahlawan sehari-hari itu ada ternyata di sekitar kita ya. Menurut tapi siapa aja sih sebenarnya pahlawan sehari-hari yang dekat-dekat sama kita? Pahlawan sehari-hari itu banyak Mas Riko. Ada ojek langganan keluarga seperti Pak Yanto ini. Ada asisten rumah tangga, petugas kebersihan dan masih banyak lagi. Dan juga banyak banget deh cerita inspiratif dari serian berbagi kebaikan ini. Dan CDR sudah memberikan 75 paket ramadhan dan juga 3 paket umroh nih untuk mereka. Jadi pahlawan itu gak cuman punya super power loh. Tapi bisa juga seperti Pak Yanto nih berkomitmen tinggi dalam pekerjaan sehari-hari. Ya juga ya. Tapi untuk kalau berkomitmen dalam pekerjaan kayak begitu tuh kan pasti dibutuhkan tubuh yang fit. Betul Bu ya? Yang sehat gitu yang kuat ya. Dan itu selalu bisa diterjaga pastinya. Betul banget Mas Riko. Makanya ada CDR. Suplemen kalsium yang membantu menjaga kesehatan tulang kita. Seperti Mbak Helen ini. Juga konsumen setianya CDR loh. Dengan tulang yang sehat pasti ketika berhasil kita, juga kita semakin semangat dan bisa menjadi pahlawan juga untuk orang lain. Aku denger Pat ngomong jadi semangat pengen jadi pahlawan. Nah cakep banget tuh. Terus jaga kesehatan tulangmu dan berbagi kebaikan bagi semua. Yang mungkin berbagi kebaikan ini ada kesan dari brand ambasadornya CDR. Kita lihat ini. Hai semua. Aku dengan Reza sebagai brand ambasador CDR. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah ikutan dan dukung program CDR berbagi kebaikan. Sudah banyak banget pahlawan kita seperti asisten rumah tangga, keluar terdekat yang sudah dapat kesempatan menerima paket Ramadan dari CDR. Aku juga mau sampaikan selamat untuk tiga orang yang dapat grand prize, yaitu paket umroh dari CDR. Dan dari program ini aku juga percaya kita akan terus ingat jasa pahlawan sehari-hari kita. Dan menguatkan mereka juga untuk melakukan aktivitas dengan dukungan tulang sehat dari CDR. So, ayo terus jaga kesehatan tulang dengan CDR. Oke, terima kasih udah ada pesannya juga. Terima kasih buat semua yang sudah hadir disini. Terima kasih banyak udah berbagi motivasinya. Jangan benar bapak lawan itu bisa siapapun bisa sehari-hari bisa membantu hidup kita tanpa kita rasakan ya. Dan sekarang udah ada pak Yanto yang mungkin sekarang. Kapan nanti umrohnya? Minta lagi ya? Minta lagi. Minta lagi. Tadi juga kita kedatangannya yang jual serabi tuh. Jual serabi, betul. Terus yang pertama Mbak Kiki ya itu ya? Lagi dia dan Mas Rokman. Yang menarik yang jual serabi itu kalau menurut dokter katanya ya. Iya. Kalau masalah atau dia baca usianya tidak bisa sampai 20 tahun. Tapi usia dia sekarang. Tapi sekarang sudah 27 tahun dan sudah punya anak. Iya. Apapun jadinya bisa terjadi. So, never stop believing, never stop dreaming. Jadi Komusi Evany Gasan diri Ko Ceper Hitam Putih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. baru saja anda saksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.